Deddy Corbusier memberikan balasan di salah satu komentar yang disematkan seorang followers A melalui Instagram. Komentar ini terlihat di unggahan Deddy yang dibagikan pada hari Sabtu, 30.12. Dalam unggahan tersebut, Deddy mengunggah cuplikan episode terbaru konten Podhub yang ditayangkan melalui kanal YouTube pribadi selebriti ternama tersebut. Pada caption unggahannya, Magician sekaligus MC ternama ini mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang istri, Sabrina Hairun Nisa. Postingan Podhub's Closet Heador terakhir. Doa istri, Sabrina Hairun Nisa yang buat dia sendiri kayanya, tulis Deddy. Ia melanjutkan dalam bahasa Inggris yang berartikan. Namun, terlepas dari semua itu. Apa yang aku katakan di sini benar adanya. Dalam dirinya, aku melihat suatu bentuk yang menginspirasi, seorang wanita yang melewati segala cobaan dengan elegan dan semangat yang berapi-api. Kekuatannya tidak hanya terletak dalam pencapaiannya, tapi juga tekadnya yang tidak tergoyahkan, hatinya yang tulus, dan upayanya yang tiada henti untuk mencapai apa yang diakininya. Itu dia. Disi Tak disangka-sangka. A bertanya mengenai kapan konten bersama Fuji anti-utami akan dirilis oleh Deddy. Fuji juga BLM ada uploadnya, komentar A. Deddy kemudian memberikan balasan kalau ia malas mengunggah podcast bersama Fuji. Ayah dua anak itu bahkan menantang agar ia diserang. Males. Tar ajalah. Gimana dong yuk serang yuk, kata selebriti kelahiran tahun 1976 itu. Para penggemar sendiri sontak dibuat heboh dengan komentar yang ditulis oleh Deddy ini. Bahkan, ada yang meminta agar para penggemar menyerang Deddy selain itu. Artis Fuji anti-utami mengatakan mengidap ADHD atau istilah medis untuk gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Ia pun menyatakan sudah melakukan penanganan untuk penyakit tersebut. Bintang film Bukan Cinderella itu mengaku mulai mengurangi gula. Hal itu dilakukan agar dirinya tak terlalu aktif. Makanya sekarang lagi ngurangin gula. Ngurangin banget supaya aku gak terlalu aktif, ujarnya saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemarin. Fuji menceritakan awal mula mengidap ADHD. Pemilik 15,3 juta pengikut di Instagram itu mengaku curhat ke psikolog terkait tingkah dirinya yang energik dan kerap nabrak sesuatu. Tahunya tuh tahun lalu, 2022 kayaknya, dari psikolog aku pas aku kesana habis itu tapi ya sekadar tahu saja dan aku cuma google saja oh ini yang bikin aku suka nabrak, nabrak tuh maksudnya kayak jalan tuh apapun ditabrak, naro barang tuh suka lupa, tuturnya. Misalkan dulu aku suka nyemil coklat, habis nyemil coklat aku aktif tapi malamnya aku gak bisa tidur. Terus energinya habis banget. Ternyata kalau ADHD itu gak boleh konsumsi gula berlebih, karena itu bisa menyebabkan aku semakin hiperaktif yang gak bagus buat kesehatan dan juga tidur, tambahnya. Bagi Fuji, mengidap ADHD bukan sesuatu yang buruk. Justru membuatnya makin kreatif sebagai kreator konten. Itu bukan hal yang buruk kok. Aku melihat hal itu baik, karena dari ADHD aku ini menjadi kreatif, jadi mikir terus, terus jadi gak terlalu ambil omongan orang karena aku gampang.